Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium kampus B Winraden Fatah Palembang Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2023 Hari ini telah terlaksananya kegiatan apel hari santri di Winraden Fatah Palembang Berikut liputannya untuk Anda Kegiatan pelaksanaan apel hari santri di Winraden Fatah Palembang Pelaksanaan apel memperingati hari santri dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri Dilaksanakan di auditorium perpustakaan kampus B Winraden Fatah Palembang Pada minggu 22 Oktober 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3 Para dekan setiap fakultas dan jajaran civitas akademika Winraden Fatah Palembang Acara ini diisi dengan penyampaian amanat dari Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada apel akbar di Tugu Pahlawan Surabaya Melalui live streaming Youtube Kementerian Agama Prof. Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI Salah korektor Winraden Fatah Palembang mengatakan Peringatan hari santri adalah mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia Yang diantaranya adalah para santri Dalam momentum peringatan hari santri ini Agar dapat terus meningkatkan kualitas diri Dan tentunya agar dapat menghadapi tantangan ke depan Ya dari peringatan hari santri nasional 2023 ini Kita memaknai bahwa santri punya peran yang penting Dalam memperjuangkan, dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Dan tentu terkait dengan itu Kita harus bisa memaknainya sebagai sesuatu yang harus kita teladani Semangat santri bahwa meskipun senjatanya hanya bambu runcing Tetapi bisa mengalahkan pada saat itu para penjajah Yang menggunakan senjata yang lebih canggih Pesan apa yang ingin disampaikan kepada para santri Dan kepada mahasiswa dan para pemuda generasi ini? Ya pesan saya tentu dengan peringatan hari santri ini Mari kita jadikan ini sebagai momentum bagi kita Untuk terus berbenah diri, memperbaiki diri Agar kita bisa mengikuti semangat santri Yang terus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Yang kita hadapi saat ini bukan para penjajah Dengan senjata perang lengkap Tetapi yang kita hadapi saat ini adalah Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang harus kita jawab dengan terus belajar Terus kita berkembang Sehingga kita bisa menggunakannya Untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara Demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan Saya Fabrika Rosalina, reporter Rafa TV Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!